Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel youtube Smart Gendra Apa kabar teman-teman semuanya? Masih lancar kan puasanya? Di video kali ini aku mau bikin salad buah yang super creamy Jadi buat teman-teman yang suka salad buah dengan kuah yang creamy, kental dan manis asamnya pas Ini video yang pas banget buat teman-teman semuanya loh Salad buah yang aku bikin ini cuma terdiri dari 3 buah, jadi ekonomis tapi rasanya enak banget Dan juga di video ini aku kasih tau tips supaya apel itu gak cepet hitam Timah terus videonya yuk dan jangan lupa klik subscribe ya sebelum kalian nonton Oke kita ke bahan-bahannya, disini ada 1 buah naga 1 buah apel merah Dan juga setengah buah melon Bahan yang lainnya yang perlu disiapkan adalah 1 bungkus agar nutrijel rasa stroberi atau bisa disesuaikan Terus 1 botol yogurt yang merek Greek 1 bungkus mayonaise Terus 2 saset susu kental manis Selanjutnya disini aku mau potong-potong dulu nutrijel rasa stroberinya Teman-teman boleh menambahkan dengan yang lain yang rasa wangga ataupun rasa melon Disarankan yang rasa buah aja ya teman-teman, jangannya rasa coklat Untuk agar nutrijelnya disini aku potong-potong dadu aja Ini udah selesai aku potong-potong Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu Langkah berikutnya disini aku mau potong-potong buahnya Pertama aku potong buah naga dulu, dipotong dadu seperti ini Kemudian buah melonnya juga kita potong dadu Kemudian disisihkan Nah kemudian aku potong-potong buah apelnya Taukah kalian daging buah apel yang berubah warna menjadi coklat setelah terkena udara Itu merupakan bentuk perlindungan apel sendiri dalam melawan bakteri dan jamur Oleh sebab itu warnanya pasti akan berubah Karena adanya sel-sel yang mengalami kerusakan Nah disini aku mau berbagi tips kepada kalian Gimana caranya biar dia itu gak rusak atau gak berubah warna Jadi yang pertama kita sediakan air garam Airnya kita pakai air hangat Atau bisa juga pakai air lemon ya Terus diaduk Kemudian kita mulai kupas apelnya Nah setelah dikupas ini dia udah mulai ke coklat-coklat Tapi setelah dimasukkan ke dalam larutan garam Dia warnanya kembali seperti semula Nah terus ini bisa disimpan agak lama Dan kalau misalkan mau dipakai tinggal dicuci bersih ya Selanjutnya kita bikin saus salad buahnya dulu ya Kita campurkan yoghurt Mayonnaise Dan juga susu kental manisnya Tapi kalau teman-teman suka banget manis Itu takarannya udah ditambah Dan jadi 2,5 Cuman kalau menurut aku ini udah bener-bener pas ya Karena kan nanti akan bercampur dengan buah Dan buah itu udah mengandung gula alami Kemudiannya diaduk supaya tercampur rata Nah setelah itu tinggal kita sajikan Disini aku sajikan dalam cup-cup kecil seperti ini Siapa tau udah teman-teman yang terinspirasi untuk jualan salad buah Ini aku pakai cup yang volumenya 200 ml Dicampur dulu seperti ini Setelah itu baru kita siram kuahnya Atau bisa juga dengan cara kita campur buah dan jelinnya Dan juga kuahnya Terus diaduk lalu kita pindahkan ke dalam cup-cup kecil Terserah aja Sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya Yang jelas ini tuh pas banget buat ide bisnis teman-teman semua Apalagi saat puasa seperti ini Terus aku taburi keju seperti ini Dan juga aku beri topping potongan buah naga Atau kalian boleh kreasikan dengan buah yang lain Nah gimana teman-teman Gampang banget kan bikinnya Setelah itu ini bisa langsung kita masukkan ke dalam kulkas Supaya lebih enak pas dimakan nanti Karena emang selat buah itu lebih enak dimakan ketika dingin Nah ini dia selat buahnya udah jadi Cantik banget Dan rasanya juga enak banget Bikinnya juga gampang Tinggal kita tutup aja Kalau mau buat jualan Dan jangan lupa ditimbang dulu ya Kalau misalkan kalian akan jualan selat buah Nah ini setelah dimasukkan ke dalam kulkas Pasti lebih set dan rasanya lebih enak Karena dingin Dingin terus rasanya juga enak ya Kental, creamy dan gak enak Dan bisa banget dijadikan sebagai takjil buka puasa Malahan lebih sehat loh daripada kolek Karena selat buah itu Setiap satu porsinya 95 gram Itu mengandung 54 kilokalori Sedangkan kolek Per 100 gram Itu mengandung 163 kilokalori Lebih sehat selat buah kan Kalau ada yang lebih sehat dan lebih enak Kenapa enggak? Tapi buat teman-teman Kalau kalian cuma sekedar kepengen nicip selat buah Itu beli aja langsung ya Nah buat teman-teman yang berada di wilayah Bogor Itu bisa langsung aja pesan di selat buah Ini teman aku Dia jualan selat buah dan enak banget Creamy banget Ini juga aku bikin konten ini terinspirasi dari dia Yang nomor handphonenya Dia juga jualan susu kurma Jadi bisa banget dihubungin ya Buat kalian yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya Oke teman-teman semoga videonya bermanfaat Dan selamat mencoba Semoga kalian suka Jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman yang lain juga ya Agar aku lebih semangat bikin videonya Terima kasih dan see you Jangan lupa like, subscribe, dan share video selanjutnya